assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan unboxing eh bukan unboxing remix ya ya mungkin video yang sudah temen-temen tunggu mesh coilnya OCC nya Finchie ya seperti seperti ini bentuknya nah ini nah ini dia ini mesh coilnya bawaan dari Finchie dan sama kapasnya ya nah di online-an sih untuk harga sepuluhnya kalau anda salah Rp80.000 ya Rp80.000 atau eh 50-80.000 lah ya tergantung seller yang ngejualnya dia jual berapa dan kemarin ini dapat dari online juga sih harganya sih kalau ecer lumayan mahal lebih baik belinya yang langsung 10 itu aja satu coil atau ini mesh coil ini ada tiga kapas ya buatan nanti yuk langsung aja kita tutorial pemasangan dari mesh coil ini oke 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 ini kapasnya dan ini dia adalah mesh coilnya mirip seperti bawaannya ini mesh coilnya ini kita pututnya mesh coilnya ini langsung aja kita bungkalin untuk ukurannya panjangnya ya kita cek detailnya panjangnya sekitar 2,5 cm oke oke langsung aja yuk kita bungkal yang hai bisa hampir buka platform ini akan pemas atau bisa kenyaman yang aja ini setelah yang lama di tengah kenyaman kayu ini kapasnya lama kita buka dulu bagiannya ini barangnya ini belakangnya ini adalah kawat yang lama lama ini kawat yang baru otomatis kita nanti akan potong kawatnya dan kita bingkongkan seperti yang uriah ukurannya kita paskan dulu untuk pemotongannya kita potong segini pakai biasa handelan kurang lebih ukurannya sama ya soalnya kita juga nanti kasih space untuk bingkonginnya langsung aja yuk kita cari apa kita cek ukuran yang ini ya ini kiranya pas nah ini pas kiranya langsung kita puter aja nah ini dia kita puter jadinya seperti ini oke kemudian kita pingkongkan seperti bawaan kita pake tang buat bingkonginnya oke oke yang satu juga kita bingkongkan seperti ini ya kurang lebih ya dan kemudian kita pasang kawat untuk kawat kita sesuaikan ya kita ukur dengan ses yang lama oke ini kan ukuran kapas yang lama yang lama ukurannya berapa cm ya oke yang lama kisaran 3 cm ya kita kita potong 3 cm kita potong 3 cm kita potong 3 cm potong 3 cm sudah kita potong 3 cm selamat menikmati oke sudah kita bulu kita masukkan perlan kita balik posisinya setelah sudah kita masukkan untuk posisi jangan sampai salah ya aku akan satu-satu maka akan jadinya seperti ini ya lalu kita paskan dulu masukkan dulu karetnya ini karet sudah masuk ini pengukinya kita potong sedikit ya oke sudah kita potong jadinya akan seperti ini ya yang penting ini harus ini tidak jadi satu ya siap dan untuk lubangnya kalau bisa jangan sampai buntu atau ketutup untuk lubang high flownya ya selamat menikmati seperti ini seperti ini kemudian kita lapis bagian pinggirnya juga kita ukur seperlunya terlalu penuh juga tidak bisa itu untuk ditutupnya susah oke kemudian kita tutup dengan penutupnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita pasang karetnya putus karetnya putus karetnya kita masih punya cadangan kita masih punya cadangan karet soalnya karet itu pun juga penting bagaimana kalau karet itu udah rusak jadi otomatis liquid akan bocor udah kita nanti kan dapet ya ini dia koilnya koil baru koil baru yang penting tidak ininya tidak karena ini kan untuk air flow kita ini nah detailnya dan ini akan kita coba oke sebelum kita coba jangan lupa klik tombol like tombol ke atas dan subscribe channel ini supaya saya akan kedepannya bisa unboxing unboxing lainnya dan memberikan tutorial-tutorial selanjutnya oke yuk langsung kita coba ya oke cukup sekian review saya untuk recoil posisinya finci bawaan ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati